kita lihat di dalam kitab hikam ada orang yang menyebutkan dari wali seorang wali menyebutkan dari wali seorang wali yang menyebutkan ibadah seorang yang menyebutkan seperti itu kita sedihkan untuk makan segera piring dan bintu kalau tidak ada orang yang mergawing kita butuhkan kita untuk sholat kita menyebutkan rezeki dan tidak usah kerja sehingga suatu saat di pasar dicurigai terus di penjara esok diransum saat piring sore saat piring sepertinya protes kenapa jadinya di LP terus sampai awas dijawab bukankah anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja wah itu nangis dan ketul maksudnya ini sudah terpikirkan kalau kerja tanpa kerja itu LP rumah saya itu enak untuk rezeki tanpa kerja nah ini tidak ada pengikiran salahnya tidak ada detail hahaha bisa jadi di dunia sering keliru orang di dunia kalau ada rezeki tanpa apa rekosa ya ini aku mau apa LP ini aku apa akhirnya di dunia itu apa apa mulai di masjur ini ini riwayat-riwayat orang alim itu rafsandumu pokoknya orang ismu ulang itu rafsandumu biasanya di dunia itu tidak ada dari kanji nabi itu pernah keluar rumah ini di mukaddimah kitab masmuk dan di mukaddimah kitab yang ikhya kanji nabi ada satu kelompok sohabat yang doa bersama 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 itu doa bersama itu lintas agama tidak keliru bahasa untuk bareng-bareng kancangnya pada islam waduh ini doa bersama itu mana antara apa agama itu bahasa yang datang kemudian padahal maksudnya itu doa bersama itu ya waduh masyarakat itu kelompok miskinan kita bersama-sama biasa ini padahal malekat itu pengalaman padahal malekat itu pengalaman padahal malekat itu dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan hahaha sehingga malekat terakhir rusuh dianggap familiar dengan apa kemiskinan malekat malekat itu itu panik itu mati apa 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 dan ini hadith mereka itu berdoa kalau Allah menghendaki ya dikasih kalau tidak ya tidak jadi nasibnya 50-50 kalau Allah insya'a ajabahum wa'illah hala wa'insya'a radahum kalau Allah ingin ya dikasih kalau tidak ya tidak terus ada sekelompok sahabat yang mengajar halal haram ini halal ini haram ini baik ini tidak Allah memerintarkan umat islam itu begini-begini yang dilarang terus Nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pengeran jadi rana syarat ditombora mesti diganjar pengeran terus kata Nabi akhirnya Nabi ikut kelompok ini wa'inama bu istu mu'aliman saya ini diutus Allah supaya mengajar makanya ini cerita saya ini bukan sombong ini Tadhus bin Imad saya umrah 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Kak Baya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam saya masih ingat terus saya ingat saya ingat saya ingat saya pernah ngaji Bukhari setengah tiga ya di kawasan Kak Baya itu tidak tepat Kak Baya yang rame itu masjid haram yang tingkat itu tidak tepat TKI yang buruan-buran itu tidak tepat itu tidak tepat untuk buruan-buran itu tidak tepat untuk selamat orang yang buruan-buran itu tidak tepat kenapa saya mengatakan mulang mesti api karena zaman Nabi Ibrahim itu tidak pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'athfihim Rasulam minhum yaslu'alayhim ayat 3 wa yu'alimuhumul kitabah wal hikmata wa yu'alimuhum ya Allah setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya Rasul itu siapa? yaslu'alayhim ayat 3 yang membacakan ayat-ayat engkau wa yu'alimuhum dan mengajarkan mereka jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Qur'an sekarang banyak kiai niru Rasulullah itu pasti tidak berusaha untuk yang saya tidak roda lili ya Nabi tidak tahu orang itu jadi model yang permanen sifatnya itu mulai ngeleng-ngeleng ini disebut yang kita kira-kira dari orang-orang teman-teman biasa paham ya? sifat permanennya Rasulullah itu Rasulullah yaslu'alayhim ayat 3 membaca membaca alihim yaslu'alayhim itu ada obyeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada obyeknya ada yang diajar yaslu'alayhim ayat 3 wa yu'alimuhum hum itu obyek ada yang diajari jadi kalau ngaji jalanan tidak ngaji Badan itu mau tasbih tidak mau tasbih tapi Malaikat itu yang nolak ini Malaikat nolak mau tasbih itu kualat itu zaman sekolah madrasah kita tahu hukumnya apa itu dijawab la ilahe illallah kalau guruku nyalah tidak kafir hahaha gurunya posik kalau tidak boleh goblok sepintar jadi dia alfiah taker tiap soal dijawab nganti guruku nyalah tidak kafir hahaha gurunya stres anda mikir tidak 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 alasan apa nulis itu kalau nyalah kalau nyalah apa itu akbar nyalah la ilah hahaha faham itu kelompoknya macam-macam faham sampai jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian ada istilah bani israel di koran itu hitab untuk turunan yakub bin ishaq bin ibrahim yang berdomisili di mekah medina karena koran turun di mekah medina dan rasulullah belum pernah hidup di palestina wala wale zaman ada negara yang disebut israel ini tidak ada kaitannya dengan ya bani israel kecuali orang israel yang sekarang naisen yang memang turunan yakub berarti bani israel itu bisa orang indonesia orang jerman orang amerika siapa saja yang secara genetik turunannya ini yakub yakub bin ishaq itu yang dimaksud tiang-tiang saya songkodawah itu yang dimaksud 16 surat surat maryam ini ulaikalladzina an'amallahu alihim minan nabiyina min zuryati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min zuryati ibrahimah wa isra'ilah wa mimman hadayna wastabayna jadi israel yang mendiki buatan kok israel zionis tapi israel yakub bin ishaq biro'i dan ini yang diambil yang jelas disebut oh itu orang-orang baik izhat uslah alihim ayat ur-rahmani khurru sujadaw wabukiyah ini orang-orang yang ulaikalladzina an'amallahu alihim minan nabiyina min zuryati adama wa mimman hamalna ma'anu wa mim zuryati ibrahimah wa isra'ilah wa mimman hadayna wastabayna bulat orang bulat ilmu kita orang bulat mereka korannya ada yang bulat ilmu ini maka ada yang dikati kare yang dikati maka ada yang dikati itu musibah maka ada yang dikati kita orang-orang kita orang-orang tapi kalau kita orang-orang kita orang-orang artinya kan kare yang namun itu tapi aku berhormati orang Sholah tapi kalau dia ada fatwa itu itu ngeri itu maka fatwa yang liberal bahwa agama sama di depan Tuhan inna ladhina amanu wa ladhina adu wa nasaro waduh ngeri saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya Pak Bahak, sampaikan kan orang hafal Quran kenapa tidak tahu ayat itu orang-orang ngajar kalau malah yang nulis itu rapal ayat yang aneh yang aneh goblok musibah yang aneh yang aneh itu janggal sama saya kenapa orang sehafal saya kalau tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejarkan ya baik saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir di akhir Quran itu ada ayat fa'in amanu bimislima amantumbi kalau mereka iman sama seperti imannya umat itu tapi saya nonton itu tidak biasa musibah saya nonton itu yang saya alami itu biasa saya nanti kita lihat di tiangnya nanti saya nonton itu saja orang-orang tidak tahu mendukung itu seperti bahaya saya nanti kita lihat di tiangnya tidak ada apa-apa ya orang itu senang saya tapi saya tidak apa-apa musibah itu saja saya saja mungkin kalau dengan Agus warga dilenggeng terus akhir-akhir pertanyaan itu dilenggeng terus mereka lucu saja Jadi saya kurang silahkan saya akan mengambil musibah itu lagi kasih להrame apakah yang terkenal kasih tahu apa yang berkata nabi dia ini mendukungnya saja kalau itu pukul, nggak apapun tapi yang meruguin nggak tapi semua itu pukul kita berpikir saya akan mengambil nanti jadi nabi jadi nabi dia itu mengira kalau menduk, alem atau lama sukses itu menjadi kiai kalau di atasnya itu jadi apa nabi jadi pikirannya yang aku nabi berarti monggok apa? suwi banget sandurin monggok yang jadi apa? kiai waduh waduh itu kan musibah tenang aku jawab aku malah bingung 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 akhirnya tak jawab lu malah tak tahu monggok itu orang-orang aku jadi nabi ini kaget lu kok sakit gak tahu monggok aku ngerti nabi Muhammad aku nabi terakhir jadi orang bakal jadi nabi jadi peluangnya jadi kiai tapi gak tahu monggok nganggap jadi peluang jadi nabi waduh 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 seperti itu jendis jadi waduh aku malah itu repot kan waduh musibah tenang macam musibah ini ceritanya ada orang kultur sama kiai itu tanya sama kiai kiai yang salah kan banyak kiai yang macam-macam tapi pacaran untuk keliru doyan duit macam-macam padahal kiai itu orang baik orang suci kenapa mereka bisa dosa juga jadi kiai jawab mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat kalau kamu gak boleh karena gak tahu caranya tobat yang takut kaget loh kok gitu guys yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum jadi kamu jangan liru dosa kiai dia sudah siap-siap penangkalnya kalau kita leleng-leleng zaman yang bodoh kita itu sering di konca nakal sebenarnya itu angkeran pahabatan tidak waduh ayu alakus di waduh ini hilang jadi masih siap hahaha jadi ini ngantik ngantik saya ini harus tawai alasannya alasannya tidak setipi hahaha alakus di waduh ini apa? hilang jadi ini ngerti enak dosa delok ringan ini ngerti gak repot tuh akhirnya malah dulu saya ngira gustur itu guyon ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih hahaha mungkin yang disini banyak kan maksiat halang kok hahaha pasti alasannya kok tak istighfari hilang tak sodal koi hilang jadi roh setip roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan hahaha ya repot juga itu jadi kayak orang hukum lah orang hukum orang hukum siwani melanggar hukum orang awam apa pakar hukum pakar hukum pakar hukum kalau itu ngakal ngakali duit negara pakar ekonomi pakar ekonomi pakar ekonomi pakar ekonomi kalau yang maksiat bisa ngakali kiai tahu orang awam hahaha tapi jujur banget kiai maksudnya kiai itu kalau kiai itu tidak juta langsung kemah kalau yang tv gelap dan saya cari alasan nggak langsung ito hukumes ya repot